Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Semoga kita termasuk umat beliau yang selamat di dunia dan selamat di akhirat Amin ya Rabbal Alamin Sekarang kita sudah sampai pada pelajaran ke sebelas Ayo kita sholat Bagian A bacaan sholat Dan kita kali ini meneruskan pada video sebelumnya Pembelajaran sebelumnya Kita ketemu di video kali ini pada lanjutan Yaitu bagian yang kedua Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kasih jempolnya Terima kasih Tujuan pembelajaran kita Peserta didik mampu melafalkan bacaan sholat dengan benar Kemudian peserta didik hafal bacaan sholat dengan benar Kita awali dulu bersama dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warazukni fahma Waj'alni minas salihin Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sholat Pada bagian pertama Pada video sebelumnya ya Kita sudah belajar bacaan sholat dari niat sholat Ada lima sholat fardu yang sudah kita belajari niatnya Sampai pada bacaan surah al-fatihah Dan pada bagian kedua ini Kita akan belajar Bacaan surah atau ayat al-quran Sampai dengan doa sujud Sampai pada membaca surah atau ayat al-quran Ya ini nomor urutnya nomor lima Kita pilih yang pendek saja Jadi membaca surah al-quran itu Boleh satu surah atau satu surat penuh? Boleh Kemudian ayatnya dipilih? Boleh Yang panjang? Boleh Dan yang pendek juga? Boleh Disini contohnya adalah Surat al-Nasr yang pendek ya anak-anak ya Bismillahirrahmanirrahim Ida jaa'a rasrullahi walfat Setelah membaca surah Ya membaca surah ini Kita lanjutkan dengan berikutnya Yaitu Nomor enam Ya bacaan nomor enam adalah Membaca doa ruku Ya doanya disini ada dua Ya ada Ada beberapa macam doanya ya Anak-anak anak-anak nanti tinggal pilih mana yang biasa dilakukan Dan mana yang sudah dihafal Yang pertama bacanya Subhana rabbiyal adhimi wabihamdih Disini pakai H ya bukan wabihamdi Tapi wabihamdi Wabihamdihi begitu tulisannya Kemudian bacanya wabihamdih Kalau membaca doa yang ini dibaca tiga kali Ada juga yang Subhana rabbiyal adhim Ini dibaca tiga kali Kalau anak-anak ada yang membaca ini Doa yang di bawahnya ini Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma wabihamdihi Kalau yang membaca ini dibaca satu kali Ya kita ulangi lagi Subhana rabbiyal adhimi wabihamdih Subhana rabbiyal adhimi wabihamdihi Subhana rabbiyal adhimi wabihamdihi Begitu atau Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma wabihamdihi Ya ini untuk doa ketika kita ruku Kemudian kita lanjutkan Yang nomor tujuh adalah Bacaan iktidal atau Bangun dari ruku Ya ini pun kita bisa milih ya anak-anak ya Rabbana lakal hamdu Mil usamawanti Wa mil ul ardi Wa mil umasyi Nah disini bakdu anak-anak ya Bakdu itu membacanya Kalau berhenti Berhenti maka domahnya Diganti dengan Sukun Jadi membacanya Begitu ya Kemudian kita lanjutkan Apabila mau membaca doa yang lain disini ada Misalnya ada yang hanya Rabbana walakal hamd Boleh Atau yang ini juga boleh Rabbana walakal hamdu Hamdan kesiron Tanjiban Mubarak Juga diperbolehkan Ya anak-anak semua pilih yang Yang sudah biasa dilakukan Dan yang mudah untuk menghafalkannya Lanjutkan dengan Yang nomor Delapan Yaitu bacaan doa sujud Kalau bacaan yang diatas ini Dibaca Tiga kali Subahana rabbiyal a'la wa bihamdih Subahana rabbiyal a'la wa bihamdih Subahana rabbiyal a'la wa bihamdih Begitu Kemudian kalau membaca yang di bawahnya Yang di bawahnya Ini cukup sekali Subahana rabbiyal a'la wa bihamdih Alhamdulillah Allahumma ufili Sekali Ya jadi Kali ini Materi kita sampai pada Bacaan doa sujud Alhamdulillahirrabbilalamin Kita pelajarannya selesai Semoga anak-anak cepat Hafal Dan membacanya dengan lancar Tetap jaga kesehatan dengan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan Mengurangi mobilitasi Dan interaksi Sampai bertemu pada video berikutnya Melanjutkan untuk bacaan sholatnya Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini Dan selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh